Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satobi, salam jedor Dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVS Odor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jabul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan datangkan unit terbaru Ini dia, ada FX Airgun, ada juga ada FX Crown Nah, ini unit terbaru pakai laras Umeja Oke, sebelum saya jelaskan lebih detail lagi tentang spek unit senapan angin Bocap efek airgun ini Langkah baiknya kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Bocap efek airgun ini Oke, sebelum saya jelaskan Kita lihat dulu tes akurasi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah ras, salam satobi, salam jedor Dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita tes akurasi unit Yang kita mau jelaskan speknya yaitu adalah unit senapan angin FX Crown atau FX Airgun Mantep banget, ini keluaran terbaru Pokoknya nanti disimak baik-baik video speknya Nah, ini kita tes akurasi Ini pakai larasnya pakai laras Umeja ya teman-teman Mantep banget, ini pakai laras Umeja Peluru yang cocok pakai peluru Hercules Oke, kita tes akurasi kurang lebih jaraknya ini di jarak 50 meter Itu anginnya gede-gede banget teman-teman Di atas sana Mantep banget, pokoknya ini senapannya apakah bisa kena Dan juga dengan angin yang sangat kencang banget Yang sudah ada di atas sana Oke, nembak buah kapuk seperti biasa Kita lihat dulu video tes akurasi berikut ini Oke, peluru yang cocok pakai peluru Hercules ya teman-teman Jadi, cara digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya Oke, umpung agak tenang anginnya Kita tes dulu Oke, kena teman-teman Mantep banget Oke, sekali Tambahin lagi Oke, kena lagi Mantep sekali teman-teman Tuh, kalau kepala burung pipit pasti kena Oke, mantep sekali teman-teman Oke Kita Kena yang lain Yang ini coba Oke Oke, kena juga teman-teman Mantep sekali Oke, empat kali yes Jadi, ini Kalau ada angin Arap berhenti terlebih dahulu Oke, kena juga Apakah bisa jatuh Lima kali yes Oke Oke, mantep sekali teman-teman Akurasinya Kita Tambahin lagi Oke, tenang dulu Lada angin Oke Oke Kena juga Mantep banget Oke Oke Tambahin satu kali lagi Biar mantep lagi Itu Aduh anginnya Kembali lagi Teman-teman Oke Mantep sekali Kena teman-teman Oke Unitnya Kita nyatakan Lulus Untuk tes Akurasinya Oke Kita capat dulu Oke Ini dia unitnya Fx Airgun Oke Dalaman Hammernya Sudah pakai Standless Ini larasnya Pakai laras Yumeja Nah Ini pakai Laras Yumeja Ori Teman-teman Mantep banget Ini unitnya Oke Sekali Ganteng banget Jadi Ini Udah Mantep Betul Oke Keluaran terbaru Oke Sekali Tabung pakai Tabung Venom Ini larasnya Yumeja Katanya Disini Nah Kita lihat Merknya Yumeja Mantep banget Oke Buruan diorder Siapa cepat Dia yang dapat Teman-teman Oke Terima kasih Akurasinya Tadi Di atas Sana Nah Disini Mantep Sekali Oke Terima kasih Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Oke Teman-teman Ini Stock yang Pakai Hammer Standless Ini ada Yang Graviran Popornya FE Crown Dan juga Yang FE Kairgan Nah Ini yang Pakai Hammer Standless Saya Perlihatkan Dulu Yang Standless Ya Teman-teman Nah Ada yang Variasi Warna Merah Tadi Ada yang FE Crown Variasi Warna Hijau Hitam Seperti Ini Oke Mantep Banget Ada Juga Yang Pakai Warna Orange Hitam Seperti Ini Nah Seperti Itu FE Air Gun Ya Ini Mantep Banget Pokoknya Variasi Warnanya Ada Juga Yang Ini Popor Match Ini Pakai FE Crown Oke Ini Hijau Hitam Mantep Banget Oke Ada Juga Yang FX Airgun Variasi Warna Hijau Hitam Juga Mantep Sekali Ini Yang Pake Hammer Standless Oke Ada Yang Ini Masih FX Airgun Pake Variasi Variasi Hijau Hitam Ada Juga FX Airgun Variasi Merah Hitam Oke Mantep Banget Yang Ini Harganya 4.300.000 Full set Free Free telescope Free pompa Yang Pake Hammer Standless Kalau Yang Pake Hammer Baja Nah Ini Warnanya Hijau Hitam FX Airgun Ini Pake Hammer Baja Ya Temen Temen Nah Ini Hammer Baja Ini Hammer Baja Harganya 4.200.000 Full set Free Free telescope Free pompa Mantep Banget Ini Yang FX Variasi Warna Merah Hitam Ini Juga Hammer Baja Mantep Banget Oke Sekali FX Tadi Ada FX Airgun Ini Juga Variasi Warna Merah Hitam FX Airgun Mantep Banget Ini Hammer Baja Juga Mantep Sekali Dan Juga Ini Tadi FX Crown Juga Variasi Warna Hijau Hitam Mantep Sekali Ada Juga Yang Popor Bolong Variasi Warna Merah Hitam FX Airgun Mantep Banget Ini Ini Hammer Baja Juga Mantep Sekali FX Airgun Yang Ini FX Crown Lagi Yang Pake Chamber Pake Popor Match Oke Mantep Sekali Yang Ini Tadi Juga Popor Bolong FX Airgun Chamber Merah Warna Serobong Hitam Mantep Banget Oke Sekali Ini Masih FX Airgun Chamber Merah Juga Mantep Banget Temen F Crown Nah Ini Popor Bolong FX Chamber Warna Hitam Oke Mantep Banget Yang Pake Hammer Baja Harganya 4.200.000 Rupiah Free On Gear Free Telescope Free Bomb Oke Sekian Itu Dia Update Stock Yang Pake Hammer Standless Dan Hammer Baja Terima Kasih Oke Temen Sudah Lihat Sekurusinya Mantep Banget Joss Jarak 50 Meter Dan Juga Tadi Nembaknya Buah Kapuknya Mantep Banget Di Atas Sekali Dan Juga Itu Anginnya Gede Sekali Temen Oke Banget Oke Ini Dia Unit Terbaru Yang Baru Dateng Di CV Asodor Adalah Unit FX Air Gun Mantep Banget Ini Dengan Popor Kayu Warna Putih Dan Variasi Warna Orange Tenang Saja Ada Banyak Sekali Variasi Macam Warnanya Oke Tentunya Nanti Juga Ada Info Menarik Tentang Harganya Langsung Kita Ikutkan Promo Besok Udah Memasuki Bulan September Nah Ada Promo Menjelang Maulid Nabi Hari Lahirnya Dan Juga Bulan Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Oke Nah Ini dia Unit Yang baru Datang Efek Airgan Ini Menggunakan Laras Yumaja Ini ada Bolongnya Disini Tadi Sudah Saya Perlihatkan Juga Oke Laras Pakai Laras Yumaja OD 13 Alur 12 Panjang Kurang Lebih 60 cm Oke Mantep Banget Pluru Yang cocok Pakai Pluru Hercules Beratnya 13,6 Grand Jadi Kalau Ganti Pluru Lainnya Nah Kalau Gak Cocok Jangan Dipaksakan Ya Teman Teman Kalau Cocok Gak Kalau Gak Cocok Jangan Dipaksakan Nanti Terjadi Ngaca Kalian Bisa Repot Sendiri Jadi Kalau Cocoknya Hercules Terus Kalau Ada Pluru Lainnya Selain Hercules Dicoba Kok Bisa Gak 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 Bisa Jangan Dipaksakan Nanti Alur Kalian Yang Rusa Seperti Itu Teman Oke Untuk Kaliber Ini Menggunakan Kaliber 4,5 Millimeter Ya Teman Teman Di CVI Sodor Pakai Kaliber 4,5 Millimeter Buat Berburu Babi Ini Cocok Juga Teman Teman Seperti Itu Jadi Kalau Buat Berburu Babi Jangan Diragukan Kembali Power Ini Oke Sekali Kalau Kena Area Fatal Di Area Mata Hidung Atau Telinga Nah Itu Pasti Mati Teman Teman Jangan Jangan Di Mati Meskipun Pakai Kaliber 4,5 Millimeter Seperti Itu Oke Untuk Diluar Larasnya Ini Sudah Dilengkapi Dengan Serobong Serobong OD20 Bahannya Juga Dari Bahan Dural Atau Ini Seperti Alam Nium Mantep Sekali Sudah Ada Variasi Bolong Bolong Juga Lebih Kelihatan Lebih Ganteng Lagi Seperti Itu Teman Teman Ini Sudah Dilapis Jadi Larasnya Aman Tidak Mudah Untuk Cara Merawat Larasnya Yang Pertama Jangan Digontak Ganti Pelurunya Yang Kedua Kalian Bisa Isi Minyak Sayur Atau Oli Biar Gampang Aretan Dalem Dan Juga Biar Kalau Ada Kotoran Dia Keluar Biar Bersih Juga Sisa Habis Pelurunya Teman Teman Nah Itu Biasanya Ada Ya Semacam Ya Seperti Debu Di Dalam Nah Itu Biar Keluar Kalian Bisa Isi Dengan Minyak Atau Oli Dari Depan Biar Sampai Belakang Nah Itu Nanti Ditembakkan Itu Biar Bersih Dalamannya Seperti Itu Teman Teman Oke Di Perawatan Larasnya Seperti Itu Tenang Saja Ini Pun Juga Ada Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Garansi Tabung Dua Bulan Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Cincin Laras Pun Ini Juga Udah Ada Cincin Penyangga Laras Dan Juga Tabung Biar Akurasinya Agak Rubah Larasnya Juga Kenceng Gak Mudah Goyang Ada Cincin Penyangga Laras Dan Penyangga Tabung Mantap Oke Untuk Tabung Tabung Polos Ini Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Aman Angin Di 2700 2800 PSI Untuk Jumlah Tembakannya Kalau Pakai Setelan Paling Irit Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Tembakan Kalau Setelan Full Power Biasanya Mentok 40 Sampai 50 Kali Udah Habis Seperti Itu Teman Teman Jadi Kalau Pengen Beru-beru Full Power Nah Itu Udah Banyak Sekali Makanya Pada Suka Pake Bocap Nah Itu Dia Enaknya Dia Menghasilkan Jumlah Tembakan Lebih Banyak Meskipun Kapasitas Aman Angin Sama 2700 2800 Dengan Yang Pake Tabung OD32 OD38 Itu Bedanya Dia Menghasilkan Jumlah Tembakannya Yang Lebih Banyak Teman Teman Jadi Bisa Lebih Kalau Bocap Kalau Yang Pake Tabung OD32 OD38 Paling Mentok 50 Kalian Udah Habis Itu Pada Setelan Paling Irit Nah Makanya Pada Suka Bocap Alasannya Itu Jumlah Tembakannya Lebih Banyak Beratnya Memang Berat Kalau Bocap Untuk Beratnya Ini Kalau Tanpa Teleskop Itu Beratnya 3,5 Kilogram Kalau Pake Teleskop Tambah 1 Kilo Teman Teman Untuk Teleskop Jadi 4,5 Kilogram Itu Beratnya Bocap Seperti Tapi Kalau Biasanya Para Yang Terbiasa Pake Bocap Itu Suka Sekali Dengan Bocap Itu Bisa Menghasilkan Banyak Sekali Untuk Jumlah Tembakannya Seperti Itu Oke Untuk Cara Merawat Tabungnya Jangan Sampai Dilebihkan Jangan Sampai Dienolkan Teman Teman Jangan Sampai Dilebihkan Ya Mentoknya 2,700 2,800 Pesi Sampai 3,000 Kok Terus Menerus Itu Yang Berbahaya Bukan Tabungnya Sampai Meledak Tapi Seal Yang Ada Di Bagian Sini Soalnya Seal Itu Terbuat Dari Karet Ada Masanya Seal Itu Tidak Kuat Menahan Kapasitas Aman Angin Kalian Nah Itu Seal Akan Robek Jadi Biar Safety Biar Awet Untuk Seal Diisi Di Amannya Saja 2,700 2,800 PSI Jangan Sampai Dinolekan Jangan Sampai Dihabiskan Ya Teman Teman Nanti Kalau Kalian Ngisi Itu Ngenoknya Atau Ngembang Pairnya Valep Itu Susah Jadi Butuh Tekanan Tinggi Kalau Sampai Nol Ngisinya Kalian Harus Pakai Kompresor PCP Dan Juga Harus Pakai Tabung Sekuban Nah Jadi Kalian Kalau Mentok Habis Nembak Itu Usahakan Angin Disisain Di 1000 Atau 1500 PSI Ya Teman Teman Jadi Biar Ngisinya Gampang Pakai Pompa PCP Pun Gampang Mudah Sekali Masuk Angin Kalau Sampai Nol Nah Kalian Repot Sendiri Nanti Ada Kepocoran Dari Laras Dari Sekivalep Nah Itu Alasannya Makanya Jangan Sampai Dinolkan Anginnya Kalau Udah Sampai 1500 Atau 1000 PSI Usahakan Jangan Dibuat Nembak Lagi Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Melihat Tekanan Anginnya Nah Kalian Bisa Lihat Disini Nah Ini Manometernya Ada Di Di Chamber Nah Chamber Sebelah Kanan Kalau Pengisian Angin Ada Di Sebelah Kiri Letaknya Di Chamber Juga Untuk Pengisian Angin Ini Keselang Pompanya Mudah Sekali Ya Teman Teman Tanpa Ada Kupular Tambahan Kupular 1 TSM Atau Kupular Jantan Lainnya Nah Ini Tanpa Kupular Tambahan Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Mantap Untuk Melihat Manometer Ada Di Tengah Sini Mantap Sekali Oke Untuk Chamber Nah Ini Yang Paling Paling Sering Ditanyakan Ini Chamber Pake Chamber Semi CNC Pembuatan Dural Seri 6 Oke Dalamannya Untuk Yang Ini Pake Dalaman Stainless Hammer Pake Stainless Untuk Hammer Pake Hammer Stainless Yang Ini Pake Hammer Stainless Mantap Banget Kalau Yang Ini Untuk Tarikannya Juga Sama Pake Tarikan Seat Lever Mantap Banget Pokoknya Yang Pake Hammer Stainless Hammer Dural Harganya Agak Beda Oke Yang Pake Hammer Baja Atau Hammer Stainless Untuk Akurasinya Sama Untuk Akurasi Ini Jarak Ideal Bisa 60 Sampai 70 Meter Yang Membedakan Hammernya Cuman Bahannya Bahannya Ada yang Stainless Ada yang Baja Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Untuk Akurasinya Sama Saja Yang Membedakan Hanya Bahannya Itu Saja Nah Untuk Akurasinya Sama Jarak Ideal 60 Sampai 70 Meter Oke Untuk Yang Pake Hammer Baja Atau Hammer Stainless Nah Itu Untuk Akurasinya Sama Saja 60 Sampai 70 Meter Jadi Tenang Saja Mau Yang Pake Hammer Baja Mau Pake Hammer Stainless Sama Saja Akurasinya Power Sama Saja Seperti Itu Oke Untuk Tarikannya Ini Tarikan Seat Lever Ada Satu Tarikan Dan Di Tengah Sini Pun Juga Udah Bisa Dipake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Mantep Banget Ya Temen Temen Ini Bisa Magajin Dan Juga Bisa Single Shoot Tenang Saja Magajin Udah Dapet Dari Sini Udah Kita Setel Dari Sini Per Dem Pun Juga Udah Kita Setel Dari Sini Jadi Kalau Ada Magajin Kalau Sampai Sana Ada Yang Bisa Muter Nah Magajin Bonus Memang Seperti Itu Magajin Yang Murah Temen Magajin Bonus Kalau Pengen Magajin Yang Bagus Magajin Yang CNC Kalian Bisa Tambah 100 Ribu Nanti Bisa Kita Kasih Magajin CNC Ya Temen Temen Jadi Kalau Yang Pengen Magajin Bagus Tanpa Macet Macet Bisa Tambah 100 Ribu Dapat Magajin CNC Kalau Magajin Bonus Mohon Maaf Magajin Yang Murah Tapi Udah Kita Usahakan Udah Kita Setel Dari Sini Juga Paredam Pun Udah Kita Setel Dari Sini Nanti Kalau Ada Rubet Sedikit Sampai Sana Kita Bisa Pandu Untuk Cara Benerin Paredam Seperti Itu Temen Temen Oke Untuk Triggernya Ini Udah Menggunakan Trigger Match Udah Safety Triggernya Juga Mantep Kalau Diarahkan Ke Kanan Dia Otomatis Untuk Kalau Ke Belakang Dia Normal Lagi Mantep Banget Pokoknya Oke Setelan Power Ada Di Belakang Sini Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Kalau Pengen Full Power Tinggal Diputar Saja Ke Kanan Kalau Pengen Slow Nah Biar Agak Irit Anginnya Diputar Saja Ke Kiri Temen Mantep Banget Tadi Saya Nyetel Akurasi Sampai Jarak Segitu Tadi Setelannya Ada Di Tengah Tengah Agak Boros Dan Agak Boros Amat Seperti Itu Temen Oke Untuk Popernya Ini Yang Bikin Ini Jadi Bahannya Memang Natural Warna Putih Nah Ini Popernya Warna Putih Semua Ya Ready Temen Temen Gak Ada Yang Warna Hitam Coklat Atau Yang Lain Popernya Bahan Kayu Mindy Warnanya Putih Semuanya Oke Sekali Nah Itu Sekilas Spek Dari Unit Senapan Angin Bocap Fx Airgun Ini Mantep Banget Akurasinya Oke Dan Juga Bahannya Pun Oke Sekali Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Harganya Harganya Ini Kemarin Kita Harga Promonya 3.900.000 Free Ongkir Free Telescope Nah Sekarang Ini Menjelang Mau Bulan Maulid Nabi Pada Tanggal Masih 27 September Nanti Tapi Kita Biar Ingat Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Nah Kita Promo Menjelang Maulid Nabi Nah Ini Kita Free Ongkir Free Pompa Free Telescope Di Harga 4.300.000 Rupiah Saja Kemarin Harga 3.900.000 Free Ongkir Free Telescope Sekarang Cukup Nambah Berapa 400.000 Dapat Pompa Besar Teman Teman Nah Ini Dapat Pompa Besar Pompa Ag Pompa 6.000 PSI Di Harga 4.300.000 Rupiah Free Ongkir Free Telescope Free Telescope Dapat Telescope Basnel Ukuran 39x40 Bisa Juga Ditukar Tambahkan Mau Yang Telescope Besar Seperti Yang Saya Pakai Ini Tambah 400.000 Saja Dapat Telescope Sepik Ukuran 312x40 Ini Yang Galeman Stainless Ya Teman Teman Yang Pakai Hammer Stainless Untuk Harganya 4.300.000 Free Ongkir Free Telescope Free Pompa Gak Bisa Untuk Beli Senapannya Saja Gak Bisa Ya Teman Teman Nah Soalnya Itu Bonus Gratisan Jadi Promonya Full Set 4.300.000 Free Ongkir Free Telescope Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluk Telescope Dapat Telescope Basnel Ukuran 39x40 Pompa Pompa AG 4000 PSI Mantep Banget Kalau Yang Pengen Tukar Telescope Bisa Tukar Tambahkan Pakai Telescope Sepik Ini Tambah 400.000 Saja Kalau Yang Pakai Hammer Baja Nah Itu Harganya Bidah 100.000 Jadi Harganya Promonya Full Set 4.200.000 Rupiah Free Ongkir Free Telescope Free Pompa Untuk Yang Pakai Hammer Baja Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Yang Pengen Hammer Stainless Harganya 4.300.000 Free Ongkir Free Telescope Free Pompa Tenas Saja Itu Udah Meliputi Bonus Tas Gantungan Peluru Peluru Tes Magazin Perdam Sama STKS Juga Pokoknya Full Set Kalian Kalau Pengen Tambah Peluru Bisa Peluru Satu Kaleng Yang Cocok Hercules Satu Kaleng 100.000 Isi 250 Butir Mantep Banget Oke Di Info Harganya Udah Jelas Promo 4.300.000 Ya Pakai Hammer Stainless Full Set Free Ongkir Free Telescope Free Pompa Kalau Yang Pakai Hammer Baja 4.200.000 Free Ongkir Free Telescope Free Pompa Mantep Banget Oke Pokoknya Siapa Cepat Dia Yang Dapat Oke Udah Jelas Semuanya Dari Segi Spek Dari Segi Akurasi Udah Jelas Semuanya Kita Akhirin Dulu Dan Nanti Di Video Akhir Kita Perlihatkan Yang Pake Hammer Baja Dan Yang Pake Hammer Stainless Oke Terima Kasih Saya Aris Kijambul Pamit Undur Dari Dulu Assalamualaikum Ar-Rohmatullahi Wabarakatuh Salam Solara Salam Satopi Salam Sudar Dari CVA Sudar Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVA Sudar